Intro Adanya perubahan status menjadi tahanan kota membuat Edis bisa sedikit bernafas lega. Ia bisa kembali menjalani kegiatannya untuk mengurusang ayah yang sedang menderita sakit. Kena tidak demikian, Edis mengaku jika perjuangannya ini masih separuh jalan. Perempuan berusia 35 tahun ini ingin segera permasalahannya selesai. Untuk itu ia pun harus tetap mengutamakan jadwal persidangan agar bisa segera mendapat keadilan. Dan seperti inilah ungkapan kebahagiaan yang ditumpahkan Edis usai menjalani sidang kemarin. Ya Alhamdulillah pastinya saya mengucap syukur ya gak terhingga sama Allah SWT ya karena doa saya selama ini dikabulin sama Allah. Memang saya selama ini selalu tersenyum, dalam proses persidangan saya selalu tersenyum, saya selalu pastinya lah sedih. Siapa yang gak sedih tinggal di konduk bambu? Pastinya tertekan tapi saya selalu mencoba untuk bersyukur, saya selalu untuk berdoa sangat baik sama Allah dan saya selalu berdoa sama Allah. Dan Alhamdulillah hari ini Mas Jelisaki memutuskan saya untuk bisa jadi tahanan kota. Ya saya sangat bersyukur, saya sangat bahagia sekali artinya doa saya dikabulin oleh Allah SWT. Ya ini masih separuh perjalanan ya, masih separuh perjalanan. Ya doain aja nanti di sidang sampai akhir bisa selesai dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Dan terima kasih yang tak terhingga buat pengacara saya Mbak Ina dan juga Pak Us yang terhampir juang untuk memperjuangkan nasib saya. Selalu berpasangka baik sama Allah, apapun keputusan yang terbaik dari Allah saya terima dengan ikhlas. Ya artinya saya dimasukkan konduk bambu hampir 2,5 bulan ini pun walaupun berat kan saya selalu berusaha tersenyum, saya berusaha menerima itu dengan ikhlas dan saya selalu berpasangka baik sama Allah. Saya berdoa sama Allah ya Allah kalau memang engkau maha baik, engkau maha tahu, berikan yang terbaik. Jadi saya ikhlasin, saya serain aja sama Allah, apapun itu dan ternyata jawaban Allah pada hari ini adalah dikabulkan oleh majlis hakim. Dan itu saya bahagia, bahagia sekali Alhamdulillah, bersyukur-syukur yang luar biasa sama Allah. Terima kasih.